Intro Halo Rangers, balik lagi di Youtube channel SM Audio Bros bareng sama gue Rizky Video kali ini kita akan ngebahas tentang DSP Ini adalah satu teknologi yang udah 5 tahun terakhir booming banget Dan rata-rata pecinta audio selalu menambahkan DSP So buat kalian yang bingung nih mana yang lebih oke antara Pure DSP Ataupun juga DSP yang built-in amplifier Ikutin videonya biar kalian dapat pencerahan Intro DSP atau Digital Signal Processor adalah komponen yang memiliki 2 fungsi utama Yang membuat audio mobil kalian tuh lebih maksimal Pertama, fungsinya adalah untuk mengatur frekuensi Dimana dengan pengaturan frekuensi membuat speaker kalian menjadi aktif dan bisa diatur satu per satu Kemudian yang kedua, kalian juga dipermudahkan untuk melakukan time alignment secara presisi Jadinya Rangers buat kalian yang punya mobil nih, staging imagingnya tuh akan rapi Seperti menonton konser di tengah dashboard mobil kalian Nah sekarang nih yang jadi pertanyaan lebih dalam buat kalian yang ternyata lagi galau Pengen pasang audio antara pemakaian yang Pure DSP Dimana DSP ini itu dia murni hanya bekerja sebagai DSP Gak punya amplifier Maka setiap komponen yang ingin kalian masukkan ke dalam DSP itu butuh amplifier atau power tersendiri Sedangkan untuk teknologi yang paling baru ini yaitu DSP yang sudah built-in amplifier Dimana kalian ini sudah satu paket Gak perlu memasang power atau amplifier terpisah karena memang dia udah jadi satu Nah ini ngebikin bingung kan Oke kita akan lihat nih masing-masing dari kedua produk ini atau kedua DSP ini yang Pure Ataupun juga yang udah built-in amplifier kelebihan dan kekurangannya Pertama yaitu dari sisi instalasinya Karena memang ketika kita memasang komponen yang lebih banyak di dalam mobil Eh tunggu nih gue ada rambut jatuh kayaknya Oke tadi baru cukuran Rangers Jadi ketika kita ingin memasang audio atau menambahkan komponen ke dalam mobil kita Semakin banyak komponen yang dipasang maka instalasinya akan semakin kompleks atau complicated Kalian simpelnya gini Rangers Ketika kalian memiliki DSP built-in amplifier yang 4 plus 6 channel Artinya nih rata-rata sudah built-in 4 amplifier dan channel 5 ke 6 nya ini masih belum ada amplifier Biasanya dikhususkan untuk pemakaian subwoofer Jadi Rangers kalau udah built-in amplifier ini untuk speakernya udah gak butuh amplifier atau power lagi Sedangkan untuk subwoofernya masih dibutuhkan power atau amplifier lagi Sedangkan kalau kalian lihat nih ya mau menggunakan DSP yang memang Pure DSP Ini dipakainya yang 6 channel ini contoh simpelnya aja Rangers ya Maka kalian itu selain butuh Pure DSP yang 6 channel kalian juga butuh menambahkan power 4 channel untuk speaker depannya dan juga menambahkan power monoblock lagi Jadi kalau pakai yang tadi nih udah built-in amplifier cuma 2 device Cuma 2 komponen antara DSP dan juga power monoblock kalau mau ngedrive si subwoofer Kalau subwoofernya pakai subwoofer yang aktif ya itu udah simpel banget gak usah ada penambahan power lagi Sedangkan kalau ternyata kalian ingin masangnya yang Pure DSP yaudah kalian ini akan menambahkan 3 komponen Yaitu DSP 6 channel, power 4 channel dan juga power monoblock jika memang subwoofernya pakai yang pasif Tuh beda ya Rangers ya dari jumlah komponennya aja Pure DSP ini akan membuat jumlah komponen lebih banyak maka instalasinya lebih kompleks Dan poin yang kedua adalah dari sisi space mobil Nah kebayangkan Rangers ketika kalian menambahkan sesuatu ke dalam mobil kalian nih Jadi menambahkan komponen-komponen audio pasti kalian harus mikirin space-nya mau kayak apa nih Untuk sebagian para Rangers yang suka dengan tampilan OEM look Dimana semuanya terlihat original gak mengubah apapun tapi suara audionya udah jauh lebih bagus Ini akan sangat diuntungkan dengan penggunaan DSP yang sudah built-in amplifier Kenapa? Karena komponen yang dipasang di dalam mobilnya itu lebih sedikit Kalau kalian mau menyimpelkan instalasi audio di mobil kalian dan kalian gak kepingin makan-makan space Gak bikin box-box yang heboh di bagasi kalian Ya lebih simple yang DSP built-in amplifier Oke Rangers sekarang kita masuk ke poin yang paling penting yaitu dari sisi budget Nah biasanya orang itu akan mau modifikasi mobil atau masang audio mobil Ya depends tergantung sama budgetnya Makanya nih gue juga suka bingung kalau dapet pertanyaannya Ini kira-kira audio mobil itu bagusnya budget berapa Karena memang di audio mobil itu gak ada limit Kalian bisa start dari yang budgetnya standar mungkin dari 3, 4, 5, 6, 7 jutaan Sampai kalau kalian pengen bikin yang lumayan-lumayanan agak-agak mid-high gitu ya Kalian bisa start dari 20-30an Atau yang bener-bener sampai extra high-end pun ya sampai triple digit Jadi ketika kita ngomongin masalah budget Jumlah komponen audio yang dibeli akan sangat related to budget kalian nih So rata-ratanya karena memang jumlah komponennya akan lebih sedikit Instalasinya lebih mudah Maka DSP yang built-in amplifier atau power itu relatif akan lebih murah Karena memang seperti tadi lebih mudah dikerjakan dan juga komponennya lebih sedikit Yang keempat adalah dari sisi output power Nah ini adalah satu hal yang juga gak kalah penting Dimana pada saat kita bicara audio Setiap komponen itu harus saling terkait satu sama lain Mulai dari head unit, speaker, power, subwoofer, DSP dan juga kabel-kabelnya itu saling bersinergi satu sama lain Bahkan di tempat duduknya si speaker pun Box subwoofernya itu sangat berkait banget terhadap hasil Makanya kalau kita bicara tentang audio Audio itu harus diinstalasi dengan baik, benar dan juga profesional Kalau enggak ya resultnya gak akan maksimal rangers Nah kalau kita ngomongin masalah sisi dari maksimal power Banyak banget kekhawatiran nih para rangers yang selalu bilang Oh kalau seandainya pakai DSP-nya yang memang udah built-in amplifier Biasanya kan wattnya gak terlalu gede Karena kita gak bisa memilih output powernya Kalau DSP-nya terpisah dengan power ya bebas nih Mau pilih powernya yang mengeluarkan output berapa watt bisa disesuaikan Kata kuncinya gini rangers Gak usah kita overthinking Kita tinggal lihat dari watt to wattnya Misal ketika kalian pakai speaker Yang rata-rata speaker itu diangkat pakai 50 watt aja udah cukup Berarti DSP built-in amplifier yang punya spesifikasi 50 watt tuh udah cukup Tapi ya ada juga nih Ini biasanya teknologi-teknologi yang agak lama nih Agak jadul ya Installer juga ngalamin kesulitan Kalau ternyata si DSP built-in amplifier ini Cuman punya kekuatannya kurang lebih sekitar 35 watt Atau ada yang di bawah itu Nah rata-rata kalau DSP built-in amplifier yang wattnya rendah di bawah 50 Itu cuma cukup untuk mengangkat speaker standar Oke rangers jadi kebayang ya kebaca ya Ternyata kompleksitas dari pemilihan watt to watt ini Itu sesederhana dan sesimpel itu Ketika watt to wattnya nemu ya artinya udah oke Jadi gak perlu dipermasalahkan Ketika kalian memilih yang over watt pun Speaker kalian cukup dengan 50 watt Eh kalian pasangkan nih Extra power yang udah 100 watt Buat apa Oke rangers itu dia tadi kelebihan dan kekurangan dari DSP yang built-in amplifier Ataupun yang pure DSP Kalau gue bisa recap ini adalah tabel recapnya Dimana kalau kita lihat dari sisi Kemudahan instalasi Tentunya dimenangkan oleh DSP built-in amplifier Dan juga dari sisi space Tentunya juga dimenangkan oleh DSP built-in amplifier Karena space atau komponen yang dipasang di mobil kita akan semakin sedikit Nah dari sisi budget ini Secara overall ya pastinya juga Akan lebih murah DSP built-in amplifier Karena komponen yang kalian beli juga akan lebih murah Dan kalau dari sisi maksimal power Memang gak bisa kita pungkirin Pure DSP ini memudahkan kalian untuk bisa memilih power Sesuai dengan kapasiti yang kalian butuhkan Oke rangers gimana setelah video ini Apakah kalian mendapatkan pencerahan Buat kalian yang ternyata masih bingung Kalian bisa isi kolom komentar di bawah dan nanya-nanya Atau kalau mau secara private Langsung kalian bisa kontak tim sales SM Audio Bros Biar kalian nanya-nanya lebih enak gitu ya Ini nomor kontak salesnya Oke sekian video kali ini rangers Buat kalian yang suka dan terinspirasi sama video ini Jangan lupa di like Jangan lupa subscribe youtube channel SM Audio Bros Aktifkan tombol lonceng Gue Rizky pamit Sampai ketemu di video berikutnya Semoga video ini kasih inspirasi untuk Indonesia Sub indo by broth3rmax